Hai cuma lagi dengan saya gue 38 vlog kali ini kita akan membahas si honda pit lagi nah yang kita akan bahas adalah handcut nya ya handcut si honda pit ini kan bukan ori ya atau ya cuman variasi-variasi doang dan ternyata setelah saya pasang itu bini atau istri saya itu kewalahan ya masukin ke rumah karena dimensi stangnya yang menjadi lebih lebar ya kata dia masih lepas aja Mas di ganti yang bawahnya aja biar kalau memasukin motor itu enak karena memang ini motor ini diang pakai jadi ya saya ngikutin permintaan dia ya temen-temen jadi buat temen-temen yang suka memodifikasi jadi part-part originalnya itu jangan dibuang ya jadi ketika temen-temen mau balikin ke standar lagi atau ke awal lagi tahu teman-teman sekalian tuh nggak kerepotan ya Nah nantinya ini bisa kita pasang di motor fixen saya karena di motor fixen saya itu udah lama ya model model lama dan ini yang model baru walaupun ini variasi bukan karbon original jadi nanti kita akan pasang di handcut nya di fixen ya atau di si blacksheet nah ini part originalnya masih ada ya ini masih ada baut-bautnya juga masih ori yuk kita balikan lagi ke standar kita akan berdekat gimana sih kalau mengganti susah atau tidak oke teman-teman sekalian kita sudah berdekat teman-teman harus menggunakan kunci el seperti ini nah ini bisa teman-teman beli atau pingin di bengkel motor ya atau bengkel sepeda ini lebih banyak yang punya ya ini tinggal dimasukkan lagi nah ini kita tinggal putar-putar sangat mudah sekali untuk membalikan lagi ke standarannya atau kebawaannya nah ini kita tinggal putar-putar hingga terlepas ya biasanya bautnya ini panjang jadi mungkin lama yang putar ya oke diputar-putar hingga lepas ya ini bautnya panjang sekali ya teman-teman nah ini dia bautnya panjang dan sudah terlepas ya Nah kita akan balikan lagi yang aslinya tapi kita beli stempad ya atau kita kita beli oli rotari agar nanti ketika suatu saat kita pengen ganti lagi hitung lepasnya mudah ya teman-teman nah ini kita olesin di bagian sini di lubang murnya ya di lubang murnya itu kita olesin kemudian di bautnya ini kita olesin juga nih bautnya kita olesin nah ini kita olesin juga kita olesin sebentar lalu nanti kita pasang sama-sama ya nah setelah terolesi seperti ini eh seperti ini ini kita tinggal mengeklopkannya seperti ini nah seperti ini lalu ini tinggal dipasang ya ini ngecenginya pakai obeng plus sekarang obeng plus terserah teman-teman sukanya kenceng banget apa enggak yang penting kalau saya cukup ya nggak terlalu kenceng-kenceng banget langsung sep gitu aja udah jadi seperti itu ya cara penggantian membalikin ke standarnya hasilnya seperti itu dan ya lumayan mudah sekali ya penggantiannya nggak susah amat nih udah jadi lagi ke standar dan ini handgrip yang lama jadi ini nanti bisa kita pasang di fixen tapi mungkin yang kita pasang yang di bagian sebelah kanan atau yang di bagian rem cakramnya saja yang di kopling nggak saya pasang kebiasaan kalau saya pasang itu cuman satu ya kalau di kopling itu biar ketika depan ada halangan itu eh di cakram itu di bagian cakram yang kita pasang biar posinya kalau nyampluk itu tidak neken rem cakram jadi kita tidak tidak apa-apa ya kalau kopling kan neken paling cuman gereng motornya ngopo toko mokus-mokus sendiri ya udah gitu aja video kali ini cara memasang handgrip atau jalur stangnya di Honda Beat 2020 nya kebalikin awal lagi semoga teman-teman terhibur dan bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu jangan lupa untuk di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan terima kasih Martonuul